Intro Ikut mempromosikan program WMK, Wira Usaha Merdeka di berbagai perguruan tinggi yang ada di wilayahnya masing-masing. Akhir kata, kami mengajak seluruh pihak untuk ambil bagian dalam program Wira Usaha Merdeka dan bersama-sama kita mengambil langkah maju menyambut masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami menantikan partisipasi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian dalam Wira Usaha Merdeka Angkatan 2 tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gamalielwanei atas sambutannya. Melihat dan mendengar antusiasme dari Bapak Gamalielwanei seperti mendapatkan vitamin di pagi hari ya. Kita menjadi ikut semangat untuk segera melaksanakan program ini nantinya. Baik. Sambutan berikutnya akan diberikan oleh Direktur General Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Kiki Ryuliyati, MSC. Dipersilahkan, Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Salam Sehat. Yang saya hormati, Direktur General Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Bapak Nizam. Bapak dan Ibu, Pimpinan Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Akademik maupun Vokasi di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, para Pimpinan LLDT di seluruh Indonesia. Kepala Program Lira Usaha, Bapak Gamalielwanei dan seluruh timnya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dalam keadaan sehat, selamat dan damai untuk selalu berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan kita pada saat ini dapat berjumpa pada acara soft launching program Lira Usaha Merdeka tahun 2023 yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah memfasilitasi program ini. Juga kepada Kepala Program Lira Usaha Merdeka beserta seluruh tim yang telah bekerja keras, berdedikasi, menyelenggarakan program Lira Usaha Merdeka dan kepada semua pihak yang terlibat telah berpartisipasi aktif berkontribusi bagi pendidikan vokasi baik di daerah maupun di tingkat nasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan vokasi menjadi salah satu sektor pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan vokasi menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Pemerintah memperhatikan dan mendukung program vokasi dalam upaya mendorong pembentukan SDM atau lulusan yang siap kerja dan SDM yang unggul. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan vokasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah mengharapkan pendidikan vokasi menjadi salah satu pilar dalam upaya menciptakan SDM unggul Indonesia dengan membentuk lulusan yang siap kerja. Pendidikan vokasi berjalan beriringan bersama pendidikan akademik menciptakan SDM unggul Indonesia yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa masa depan. Kami berharap pendidikan vokasi akhir menghasilkan lulusan yang memiliki karakteristik unik di mana kita memiliki orientasi pada keahlian dan kepakaran yang khas serta kemampuan yang kami khususkan agar mereka siap bekerja. Pada pendidikan tinggi, integrasi mahasiswa yang berasal dari pendidikan tinggi vokasi ke dalam berbagai pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga merupakan salah satu kebijakan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk terus memperkuat kompetensi lulusan mahasiswa vokasi. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Saat ini jumlah angkatan kerja produktif terus meningkat dan Indonesia membutuhkan lebih banyak lapangan kerja yang akan memberikan kesempatan bekerja yang baik dan layak kepada seluruh warga negaranya yang berusia produktif. Kami harapkan kehadiran program Wira Usaha Merdeka sebagai bagian dari kebijakan MBKM bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa di perguruan tinggi agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang nyata sebagai modal yang dibutuhkan agar mereka nanti mampu menjadi Wira Usahawan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ibu dan Bapak sekalian selain berbagai pengetahuan mahasiswa juga akan melaksanakan praktik Wira Usaha secara langsung yang didampingi oleh para praktisi dan ahli profesional yang nantinya mereka akan bergeran sebagai mentor para mahasiswa. Pembelajaran dengan praktik langsung ini tentunya akan sejalan dengan karakteristik penitipan vokasi. Oleh sebab itu kami berharap kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian pimpinan perguruan tinggi vokasi untuk mendorong dan mendukung sebanyak-banyaknya mahasiswa dari perguruan tinggi vokasi untuk ikut bergabung dan belajar berwirausaha di berbagai perguruan tinggi yang menjadi tuan rumah pelaksana program Wira Usaha agar mereka menjadi Wira Usahawan terbaik di Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan sekelompok mahasiswa di sebuah politenik yang menyatakan bahwa pengalaman mereka mengikuti program Wira Usaha Merdeka membantu mereka dalam banyak hal terutama mereka mendapat keberanian dan inspirasi untuk menjadi Wira Usaha. Ibu dan Bapak sekalian pengalaman mengikuti Wira Usaha Merdeka bagi mahasiswa merupakan pengalaman yang unik dan sangat khusus. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi vokasi para dosen perguruan tinggi vokasi untuk selalu terus mendukung dan mendorong mahasiswanya mengikuti berbagai program MBKM termasuk program Wira Usaha Merdeka. Kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian akan memperkuat peran kita masing-masing dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi sedemikian rupa sehingga vokasi dapat menjadi akselerator pembangunan bangsa sehingga kita dapat mewujudkan vokasi kuat yang menguatkan Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian tolong ukur kebahasilan program Wira Usaha Merdeka tidak lepas dari kurikulum dan pola pelatihan dari perguruan tinggi pelaksanaan. Oleh sebab itu kami berharap perguruan tinggi pelaksana program Wira Usaha Merdeka bersama-sama berkomitmen memberikan kurikulum dan berbagai program pelatihan terbaik bagi para mahasiswa yang menjadi peserta. Ibu dan Bapak sekalian mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini merupakan talenta-talenta yang baik yang nantinya akan memimpin bangsa di masa depan. Oleh sebab itu kami memohonkan kepada Bapak dan Ibu yang menjadi penyelenggara program Wira Usaha Merdeka memberikan berbagai pelatihan terbaik bagi mereka. Kami harapkan talenta-talenta ini dapat terus diasah dan diasuh agar mereka mampu menemukan dan mengembangkan potensinya masing-masing semaksimal mungkin. Atas dukungan, kontribusi, dan partisipasi semua pihak Bapak dan Ibu kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. semoga setiap niat baik kita melalui program Wira Usaha Merdeka selalu diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas sambutannya. Saya ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian dimohon untuk mengisi form daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Baik Sekarang kita akan menyimak sambutan dari pelaksana tugas Direktur General Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dari Prof Insinyur Nizam MSC DIC PhD IPU ASEAN Engineer Kepada Prof Nizam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Salam sehat Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Ya saya hormati Direktur General Pendidikan Vokasi Ibu Kiki Yuliyati Ya saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi dari PTN maupun PTS di seluruh Indonesia Bapak Ibu Pimpinan LADIKTI seluruh wilayah di Indonesia Juga Juga Rekan-rekan Pahalola Program Wira Usaha Merdeka Serta Civitas Akademika Adik-adik mahasiswa khususnya yang saya cintai dan banggakan Juga yang saya hormati Mitra Program Wira Usaha Merdeka yang selama ini telah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di dalam menyiapkan adik-adik mahasiswa dengan kompetensi dengan soft skill hard skill menjadi Wira Usahawan Pertama Marilah kita banjatkan Puji Sekolam Dirilah Gairat Allah SWT dan Hema Puasa karena yang atas liban rahmat dan dayahnya kita semua bisa mengikuti acara soft launching bagian dari Program Kampus Merdeka yaitu Program Wira Usaha Merdeka tahun 2023 Program Wira Usaha Merdeka tahun 2023 ini merupakan putaran kedua dari program serupa yang kita laksanakan tahun lalu tahun lalu dengan 11.000 mahasiswa beserta Wira Usaha Merdeka telah mengikuti program selama satu semester dan kita harapkan menjadi sukses untuk mengembangkan usaha baru Wira Usaha Startup di berbagai bidang Ibu Bapak sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan saat ini kita melihat dinamika perubahan dunia kerja sangat-sangat pesat sementara Indonesia saat ini juga sedang memasuki bonus demografi di mana angkatan kerja setiap tahun bertambah dengan sekitar 4 juta lulusan dari sekolah menengah maupun perguruan tinggi yang tentu akan memasuki dunia produktif memasuki lapangan pekerjaan baru sehingga setiap tahun Indonesia membutuhkan sekitar 3,6 juta lapangan pekerjaan baru tentu tidak semuanya bisa disediakan oleh pemerintah maupun oleh dunia swasta karena yang sangat penting bagi kita untuk menyiapkan adik-adik mahasiswa dengan skill yang sesuai dengan passion adik-adik mahasiswa dengan bekal kompetensi dasar yang diperoleh dari perguruan tinggi ditambah dengan program program kampus merdeka untuk menyiapkan soft skills dan hard skills yang lebih agile lagi yang lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan salah satunya di bidang kewirausahaan dengan lulusan setiap tahun kita meluluskan sekitar 1,8 juta sarjana dan diploma dari perguruan tinggi kita tentu tidak semuanya bisa diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada kita perlu menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru dan adik-adik sekalianlah yang merupakan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan baru tersebut saya yakin adik-adik sekarang generasi milenial saat ini sangat penuh dengan kreativitas dengan inovasi ditambah dengan kemajuan inputan dan teknologi yang sedemikian pesatnya saat ini membuka ruang baru bagi lahirnya pekerjaan-pekerjaan baru seperti prediksi Rene McKinsey bahwa dalam 10 tahun ke depan 24 juta lapangan pekerjaan akan hilang dari Indonesia tapi peluang lahirnya pekerjaan baru dua kali lipat dari pekerjaan yang hilang nah pekerjaan baru itulah yang salah satunya kita siapkan melalui program-program kampus Merdeka bagaimana adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan kompetensi yang telah diperoleh di bangku perguruan tinggi maupun melalui berbagai mikrogradensial dan pengalaman yang diperoleh melalui kampus Merdeka serta program wirausaha Merdeka ini untuk menciptakan dan mewujudkan ide-ide kreatif dari adik-ide sekalian menjadi satu ruang ekonomi baru untuk masa depan adik-ide sekalian yang lebih kebilang generasi emas tentu membutuhkan peluang-peluang baru dan mengolah peluang-peluang baru tersebut dengan inovasi dengan kerja keras dengan kerja sungguh dan melalui kolaborasi lintas keilmuan kolaborasi lintas daerah kolaborasi lintas sektor untuk bisa bersama-sama mengembangkan ekonomi baru mengembangkan usaha-usaha baru yang akan menjadi ekonomi masa depan Indonesia baik itu green economy baik itu blue economy digital economy maupun juga di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif itu semua adalah potensi yang luar biasa sekali Indonesia dengan keragaman hayati yang luar biasa sekali keragaman budaya yang luar biasa sekali dan kreativitas bangsa yang sangat-sangat kaya ini tentu itu merupakan model yang sangat penting untuk bisa menjadi dasar pembentukan ekonomi Indonesia ke depan nah disitulah kehadiran program Wira Usaha Merdeka Enning menjadi sangat penting bagaimana adik-adik dari seluruh perguruan tinggi dan berbagai kreativitas inovasi dan ide-ide kreatifnya bisa berkolaborasi untuk melahirkan ekonomi baru bagi masa depan adik-adik sekalian semoga melalui program ini akan banyak Wira Usaha baru lahir yang nantinya akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses Wira Usaha-wira Usaha yang sukses tapi juga dilintasi dengan semangat integritas yang kuat sehingga ekonomi Indonesia akan tumbuh kembang dengan sehat dan berkelanjutan saya harapkan para pembentukan perguruan tinggi bisa mendorong putra-putrinya adik-adik mahasiswa yang belajar di kampus di bawah sekalian untuk mengikuti program Wira Usaha Merdeka ini demikian pula pada seluruh pembentukan LADIKTI kepala LADIKTI di seluruh wilayah saya harapkan bisa menggerakkan perguruan tinggi di wilayahnya untuk mengikut sertakan mahasiswanya di dalam program Wira Usaha Merdeka pada perguruan tinggi penyelenggara Wira Usaha Merdeka saya harapkan pengalaman dari tahun lalu bisa lebih ditingkatkan lagi pada tahun ini kolaborasi dengan seluruh mitra untuk menjadi mentor menjadi pendamping adik-adik mahasiswa di dalam membangun kewirausahanya sangatlah penting dan itu perlu untuk terus diperkuat sehingga pengalaman dari para praktisi dari para pakar akan bisa tertransfer dan akan bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa untuk mewujudkan cita-citanya balik kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah bekerja keras di dalam mewujudkan program wira usaha merdeka ini marilah bersama-sama dengan gotong royong kita pastikan program wira usaha merdeka ini betul-betul bisa menghasilkan wira usaha wira usaha wati handal yang akan memajukan perekonomian bangsa akan memajukan kemajuan masyarakat dan kesehatan masyarakat bangsa dan negara terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om shanti shanti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik itu dia tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh tamu undangan terhormat kita pada hari ini jadi kebersihan program wira usaha merdeka tahun lalu yang dibuktikan oleh antusiasme mahasiswa membuat kami semakin semangat untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas program wira usaha merdeka di tahun ini dan semoga kami dapat membantu lebih banyak mahasiswa baik dari perguruan tinggi akademik maupun vokasi saya ingin berterima kasih untuk bapak dan ibu yang sudah berkontribusi untuk keberhasilan program wira usaha merdeka tahun lalu dan juga bapak dan ibu yang tertarik untuk bergabung di tahun ini demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia untuk menambah lapangan pekerjaan dan menyongsong negara Indonesia menjadi lebih baik menuju satu abad kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 nantinya baik semoga itu dapat menginspirasi dan memberikan semangat kepada kita semua untuk mengikuti kegiatan pada hari ini sampai selesai dan mengimplementasikan setiap ilmu yang kita dapat pada hari ini di kehidupan sehari-hari maupun dalam keberselangsungan program wira usaha merdeka tahun ini untuk bapak dan ibu sekalian dimohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan di kolom chatbox baik selanjutnya kita akan masuk ke agenda acara terpenting di hari ini yaitu sesi pemaparan materi sosialisasi wira usaha merdeka 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini yaitu ibu nila apakah ibu nila sudah siap iya sudah siap mbak larisa terima kasih dan juga bapak adrian apakah adrian sudah siap baik sesi ini akan dipandu oleh moderator handal kita yaitu ibu pas novel larasati apakah ibu novel sudah siap siap pagi mbak larisa baik saya persilahkan untuk mengambil alih acara dengan satu syarat ya harus dibuka dengan pantun baik silahkan mbak novel terima kasih banyak mbak larisa ini pantun yang cukup tantangan yang cukup berat ya harus pantun baik selamat pagi bapak ibu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di sesi utama kita hari ini tadi sudah diantarkan oleh mbak larisa tadi ya partner saya pantunnya saya akan simpan di akhir acara karena biasanya pantun itu memberikan kesan saya mau jadi yang paling berkesan tapi nanti di akhir sekarang kita akan langsung masuk ke sesi utama di mana sekarang saya sudah ke bersama sudah ada membersamai saya yaitu ibu nila tristiarini dan juga bapak adrian balikkan selamat pagi ibu nila dan bapak adrian selamat pagi mbak novel batiknya sungguh matching dua narasumber kita yang mudah-mudahan nanti juga narasi dan paparannya matching juga dengan hadapan bapak ibu sekalian perguruan tinggi yang akan menjadi perguruan tinggi pelaksana program WMK 2023 saya izin menggunakan istilah WMK ya bapak ibu karena lebih gampang lebih dekat di hati dan mudah didengar WMK 2023 untuk melihat paparannya saya akan langsung persilahkan kepada para narasumber kita ibu nila silahkan baik terima kasih mbak novel atas kesempatannya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Prof. Insinyur Nizam MSC di ICPSD Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Ibu Doktor Insinyur Kiki Yulianti MSC dan tentunya yang paling saya banggakan Kepala Program Wira Usaha Merdeka Tahun 2023 Bapak Gamaliel Wanei yang saya hormati pula dan saya banggakan Bapak dan Ibu seluruh pimpinan LNDK Perguan Tinggi dan Bapak Ibu dosen di wilayah LNDK 1 3 4 5 6 7 13 dan 14 luar biasa ya yang berkenan hadir pada hari ini perkenalkan saya Nila Tresyar ini tim pengelola Program Wira Usaha Merdeka yang pada kesempatan kali ini mohon izin untuk dapat menyampaikan terkait Program Wira Usaha Merdeka Angkatan 2 Tahun 2023 Baik Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Riset dan Teknologi sudah mencanangkan Program Kampus Merdeka Salah satunya adalah Program Wira Usaha Merdeka Nah apa yang sebetulnya melatar belakangi adanya Program Wira Usaha Merdeka tahun 2023 ini seperti kita ketahui bahwa prosentase tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi dan ternyata 13,33 persennya pengangguran terdidik tingkat perguan tinggi ini yang menyumbang gitu ya Conteks jumlah Wira Usaha di Indonesia ini masih relatif sangat rendah yaitu 3,47 persen dan angka ini disampaikan merupakan angka yang paling rendah ya di Asia Tenggara gitu ya dari konteks total penduduk yang di Indonesia Nah apa yang melatar belakangi Program Wira Usaha Merdeka yang untuk hadir yang pertama adalah mempersiapkan lulusan perguan tinggi untuk membangun usaha atau menitik karir ya seperti yang kita ketahui bahwa harapannya dengan Program Wira Usaha Merdeka ini konsep pembelajaran yang ada di perguan tinggi untuk membangun Wira Usaha Wira Usaha Muda kemudian selanjutnya adalah bagaimana Program Wira Usaha ini dapat menanamkan mindset pola pikir adik-adik mahasiswa bagaimana mereka sudah memberanikan diri untuk menjadi Wira Usaha Muda Indonesia kemudian juga yang luar biasa di Program Wira Usaha ini adalah mendorong peningkatan untuk memberikan pengalaman mungkin selama ini saya yakin bahwa di perguan tinggi Bapak Ibu sudah memberikan pembelajaran Wira Usaha yang luar biasa tetapi diharapkan dengan Program Wira Usaha Merdeka ini adik-adik akan mendapatkan pengalaman yang lebih real bagaimana seluruh proses bisnis di dalam Wira Usaha kemudian juga tentunya meningkatkan kapasitas karena di dalam pendidikan atau Program Wira Usaha Merdeka ini diharapkan memang ada satu konsep pembelajaran pengembangan gitu ya dimana di dalam proses ini dapat meningkatkan kapasitas dan tentunya kualitas dari lulusan perguan tinggi dan yang gak kalah penting adalah meningkatkan keterampilan kerja dan daya kerja dari adik-adik mahasiswa baik kemudian selanjutnya kalau kita lihat kilas balik nih di tahun 2022 jadi perlu kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mengetahui Program Wira Usaha Merdeka ini Program Wira Usaha Merdeka ini sudah hadir dari tahun 2022 dan ini adalah merupakan angkatan yang kedua dan Alhamdulillah di tahun 2022 yang merupakan angkatan pertama itu diikuti oleh 11.405 mahasiswa dimana terdiri dari 87 perguan tinggi negeri dan 366 perguan tinggi swasta ya dimana perguan tinggi pelaksana program itu ada 17 perguan tinggi dan 17 perguan tinggi ini merupakan perguan tinggi yang sangat-sangat hebat gitu ya memiliki program-program pengembangan Wira Usaha untuk ADD mahasiswa baik selanjutnya untuk kita ketahui juga gitu ya Bapak Ibu ada mungkin bisa selanjutnya slide baik ada satu hal-hal positif best practice dari adik-adik alumni Wira Usaha gitu ya ini ada Mbak Nadia Putri ada Mas Arda dan juga ada Mbak Sintia dimana mereka memberikan best practice bahwa mereka itu sangat bahagia sangat mendapatkan apa namanya product knowledge yang sangat luar biasa untuk betul-betul mengembangkan kompetensi mereka di bidang Wira Usaha oke jadi ini hal-hal yang mungkin positif kenapa akhirnya diperlukan program ini dilanjutkan di program di 2023 ini oke selanjutnya nah konteks apa sih yang membuat adik-adik mahasiswa ingin mendaftar gitu ya karena nanti Bapak Ibu perbuan tinggi pelaksana calon pelaksana yang hari ini hadir gitu ya supaya mengetahui sebetulnya apa sih yang membuat adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia ini ingin sekali bergabung di program Wira Usaha Merdeka nah tujuan mereka mendaftar ternyata luar biasa mereka ingin secara langsung mendapatkan pengalaman berwira usaha nah harapannya juga pada saat mereka ikut program Wira Usaha Merdeka ini Bapak Ibu bisa memberikan satu experience real ya bagi adik-adik mahasiswa kemudian faktor apa sih yang menyebabkan adik-adik ini memilih perbuan tinggi sebagai pelaksana program yang paling tinggi ternyata adalah capaian pembelajaran sesuai yang diputuhkan ya karena kalau kita lihat adik-adik ini passionnya macam-macam ya ada yang mungkin di bidang manufaktur ada yang di food and beverage gitu dan macam-macam gitu ya nah bagaimana sebuah perbuan tinggi pelaksana program itu dapat mengadopsi keseluruhan yang diputuhkan oleh-oleh adik-adik mahasiswa untuk memperoleh pengalaman real di dalam perwirausaha nah kemudian harapan mengikuti program itu apa ya tadi mendapatkan gambaran mengenai dunia kewirausahaan dan juga melihat pengalaman bisnis secara langsung karena nanti di proses program perwirausaha merdeka ini adik-adik akan dilibatkan secara aktif ya dengan UKM dengan dunia industri untuk mereka melihat bagaimana menyusun ya dari menyusun ide kemudian perencanaan bisnis sampai betul-betul mereka bisa melaksanakan bisnis itu sendiri baik selanjutnya nah konsep program perwirausaha merdeka yang kita sering sebut tadi sudah disebutkan oleh Mbak Novel adalah WMK gitu ya biar kita lebih familiar kita sering menyebutnya adalah program perwirausaha ini dengan singkatan WMK ya perwirausaha merdeka dimana program perwirausaha merdeka ini memang diharapkan merupakan salah satu program yang memberikan pembelajaran pengembangan diri itu juga yang penting ya jadi tidak hanya knowledge saja tapi juga mindset dari yang skill yang adik-adik peroleh di dalam pada saat mereka mengikuti program ini nah di tahun ini kalau kita lihat tadi kelas balik adalah targetnya 10 ribu di tahun 2023 ini kita diberikan kesempatan lebih besar ya oleh pemerintah dalam Hanyika Mdik Tutwistek untuk target mahasiswa yang bisa terlibat di dalam program wirausaha merdeka ini adalah 12 ribu ya ini sangat luar biasa karena 12 ribu ini harapannya bisa memberikan salah satu bentuk solusi gitu ya kalau kita tahu bahwa target wirausaha Indonesia di tahun 2024 adalah naik sekitar 5% nah harapannya dengan program wirausaha merdeka ini bisa membantu pemerintah untuk bisa meningkatkan prosentase ketercapaian dari wirausaha-wirausaha Indonesia nah jadi harapannya manfaat dan capaian program yang diperoleh pada saat adik-adik kemudian perguan tinggi dan juga perguan tinggi asal mahasiswa ini terlibat di dalam program wirausaha itu sangat luar biasa yang pertama adik-adik akan mendapatkan pengalaman praktis kemudian ada pembekalan pola pikir karena itu juga menjadi karakter building kita utamakan juga di dalam program wirausaha ini dan tentunya peningkatan kompetensi mereka di dalam berwirausaha kemudian berikutnya adalah pengalaman belajar di luar perkuliahan dan di luar kampusnya kenapa? karena nanti di dalam program wirausaha merdeka ini adik-adik boleh memilih tidak harus mereka ikut program di kampusnya saja tapi mereka boleh memilih untuk bergabung di perguan tinggi pelaksana program bahkan itu yang ada di luar perguan tingginya kemudian juga adanya konversi 20 SKS kenapa setinggi itu sampai 20 SKS? karena memang harapannya adik-adik yang ikut program wirausaha merdeka ini mereka bisa betul-betul dengan concern terlibat di dalam satu periode pelaksanaan program sehingga dia dapatkan pengakuan dengan konsek setara 20 SKS oke kemudian perguan tinggi pelaksana program apa sih keuntungannya gitu ya kenapa kita harus mengikuti program ini ada banyak hal yang menjadi manfaat ya yang harusnya dapat diperoleh dari oleh perguan tinggi yang pertama adalah pemenuhan capaian dua kinerja utama dan unggulan dari perguan tinggi yaitu IKU 1 dan IKU 2 dimana lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak atau wirausaha jadi ini salah satu bentuk program ini mendorong perguan tinggi untuk mencapai IKU 1 yaitu bagaimana adik-adik lulusan-lulusan mahasiswa ini tidak hanya bekerja tapi juga berwirausaha gitu ya kemudian juga IKU yang kedua yaitu bagaimana adik-adik mahasiswa ini punya experience untuk dia belajar di luar kampus untuk dia betul-betul merelevansikan dari ilmu yang dia dapat dari kampus tadi oke kemudian juga dari program wirausaha merdeka ini diharapkan bisa menjadi satu sumber kajian inovasi dan kreativitas gitu ya dalam pengembangan wirausaha mahasiswa yang nantinya bisa diteruskan dan merupakan satu program keberlanjutan di perguan tinggi pelaksana program nah untuk perguan tinggi asal mahasiswa bagaimana nah ini jangan sedih bagi nanti perguan tinggi-perguan tinggi yang mungkin belum lolos gitu ya di sebagai perguan tinggi pelaksana program karena apa adik-adik mahasiswa yang ada di dalam perguan tingginya itu bisa juga mendaftar di perguan tinggi lain pelaksana program harapannya dengan adanya adik-adik yang bergabung di sana gitu ya ini akan mendapatkan satu peningkatan kompetensi adik-adik itu akan dapat knowledge yang baru dengan konteks yang baru dan konteks yang baru itu pun ini bisa menjadikan gambaran bagi perguan tinggi pelaksana program untuk bisa memberikan oh seperti ini ya program terbaik di dalam pengembangan wirausaha mahasiswa baik selanjutnya nah kita juga perlu ketahui untuk konsep proses pelaksanaan program wirausaha merdeka yang pertama adalah nanti ada proses perguan tinggi melakukan pendaftaran ya jadi bapak ibu silahkan nanti setelah ini mohon bisa langsung mendaftar di wirausahamerdeka .campusmerdeka .kemendipu .go.id untuk mendaftarkan akun ya kemudian di situ ada beberapa dokumen yang harus bapak ibu penuhi pada saat bapak ibu ingin mendaftar sebagai perguan tinggi pelaksana program kemudian nanti ada proses seleksi dan tentunya ada proses penetapan perguan tinggi pelaksana nah kemudian juga nanti setelah ditetapkan di platform kami akan muncullah perguan tinggi perguan tinggi pelaksana program yang nanti di dalamnya adik-adik di luar kampus itu bisa langsung juga memilih atau ikut serta di dalam program yang bapak ibu laksanakan nah kemudian nanti adik-adik mahasiswa mohon maaf yang seperti tadi adik-adik mahasiswa itu bisa mendaftar kemudian di dalam perguan tinggi gitu ya nah ada beberapa hal yang mungkin bapak ibu sudah pernah ikut di program wirausah mendekat di tahun 2022 ada sedikit perbedaan yang memang ini menjadi concern kami untuk lebih meningkatkan pengembangan gerak usaha yang ada di Indonesia yang pertama adalah konsep desainnya jadi kalau konsep keseluruhan di dalam program itu masih sama jadi ada perguan tinggi pelaksana program di mana perguan tinggi pelaksana program ini harus menyediakan satu desain ada desain programnya tentunya harus menyiapkan metode dan materi pembelajarannya menyediakan ada mentor ada coach ada praktisi yang tidak semuanya adalah dosen dari perguan tinggi tapi kami mohon untuk bisa melibatkan para pakar-pakar hebat wirausaha untuk join di dalam program wirausaha merdeka ini dan tentunya mahasiswa peserta program di mana mahasiswa peserta program ini harus berasal dari mahasiswa internal perguan tinggi dan juga di luar perguan tinggi nah desain program ini ada tiga tahapan nah ini menjadi pembeda ya kalau konsep yang sebelah kiri tadi masih sama tetapi ada menjadi tiga tahapan proses pembelajaran kalau bedanya di 2022 kami hanya menekankan bahwa perguan tinggi wajib melaksanakan taksonomi belum dengan sekian kompetensi yang harus dijalankan tetapi di tahun 2023 ini supaya semuanya tertata dengan baik terkonsep dengan baik maka ada tiga tahapan proses pembelajaran ada yang pertama adalah pre-immersion yang kedua adalah immersion dan yang ketiga adalah post-immersion saya akan jelaskan detail selain nah setiap tahapan itu memiliki luaran berupa kompetensi jadi harapannya adik-adik yang terlibat di dalam program wirausaha merdeka ini mereka betul-betul mengikuti setiap tahapannya sehingga mereka benar-benar matcher dan tervalidasi dari semua konsep bisnis yang mereka miliki jadi ada materi konsep metode pembelajaran itu semuanya ditentukan oleh perguan tinggi dimana perguan tinggi pelasana program itu harus memiliki ide-ide inovasi dalam pengembangan program wirausaha karena kalau kita kembali ke peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 dinyatakan bahwa yang disebut wirausaha itu adalah mereka yang memiliki usaha yang inovatif dan berkelanjutan ini yang harus kita jadikan dasar bagaimana kita membentuk wirausaha oke selanjutnya nah ini Bapak Ibu yang mungkin perlu saya jelaskan agak lebih detail terkait dengan seluruh tahapan yang harus ada di dalam program wirausaha merdeka angkatan 2 tahun 2023 ini yang pertama adalah konsep di pre-immersion nah di pre-immersion ini kurang lebih ya Bapak Ibu ini tidak mengunci oh berarti harus 4 minggu tidak gitu ya kami kembalikan bagaimana Bapak Ibu bisa mengolah ini tapi kami akan berikan gambaran kurang lebih akan dilakukan selama 4 minggu dimana Bapak Ibu di dalam perganti pelaksana program memberikan materi pembelajaran yang mana materi pembelajarannya itu concern terhadap entrepreneur attitude skill dan mindset ya supaya adik-adik ini secara karakter sudah kuat dulu gitu ya sebelum mereka menjadi wirausaha itu apa sih yang harus dipersiapkan oleh ode-ade-ade kemudian prosesnya apa pembelajaran pengetahuan dan keterampilan dasar wirausahaan ya saya yakin bislu perguan tinggi sudah melakukan ini tapi yang kami harapkan adalah adik-adik setelah mengikuti pre-immersion ini memiliki pengetahuan dasar pola pikir serta mampu menvalidasi ide bisnisnya jadi ada outcome-nya yang harus ada di dalam proses ini adalah adanya grow mindset ya jadi mindsetnya dia berkembang bagaimana menjadi seorang entrepreneur kemudian juga entrepreneurship knowledge ya seorang wirausaha itu harus memahami apa saja sih gitu ya kemudian juga ada konteks entrepreneurial observation karena disana adik-adik ini diminta untuk oke kalau sekian materi yang sudah saya berikan kira-kira kamu punya ide bisnis apa sih gitu sehingga adik-adik disini di tahap pre-immersion itu mampu membangun yang namanya ide creation gitu ya nah selanjutnya setelah adik-adik sudah punya ide sudah punya knowledge yang bagus sudah punya mental yang kuat untuk jadi wirausaha maka bergeserlah ke tahapan berikutnya yaitu tahapan immersion nah di tahapan immersion inilah yang kami mohon bapak dan ibu berkolaborasi bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung salah satunya adalah UKM atau dunia usaha di dunia industri halapannya adik-adik mendapatkan konsep mentorship langsung dari pelaku usaha untuk adik-adik bisa memahami secara keseluruhan oh begini loh proses bisnis tapi mohon izin bapak ibu mentorship onboarding di UKM ini bukan magang magang dimana adik-adik bekerja di situ tidak demikian tetapi mentorship onboarding di UKM ini adalah adik-adik betul-betul belajar memahami proses bisnis yang ada di UKM seperti apa oh cari bahan baku dimana sih caranya gitu ya oh kalau untuk mendapatkan pasar seperti apa sih bagaimana packaging dan lain sebagainya adik-adik mempelajari secara keseluruhan sedangkan kalau magang biasanya kita akan fokus hanya di satu departemen tertentu nah kalau mentorship onboarding di UKM ini maka waktunya cukup panjang yaitu 10 minggu adik-adik diminta mengetahui seluruh proses bisnis yang ada di UKM inilah yang kita sebut sebagai experience real yang didapatkan adik-adik pada saat dia mengikuti program Mira Usaha Merdeka ini nah prosesnya bagaimana mereka berdiskusi dengan mentor ya dimana mentornya itu adalah pemilik usaha ya mereka gak harus stay disitu selama 10 minggu gitu ya enggak tetapi mereka ada satu proses bisnis mentoring yang akhirnya outputnya adik-adik tadi bisa menerjemahkan ide yang tadi baru creation saja ya ke dalam satu model bisnis dan mulai melakukan prototyping maka harapannya outcome-nya adalah yang pertama adanya ide generation jadi gak cuman creation aja oh cuman sebatas ide tidak mereka bisa mulai men-generate idenya oke kalau ide saya seperti ini kira-kira saya harus melakukan apa kemudian bisa membuat satu bisnis model kemudian juga bahkan bisa mulai membuat menyusun prototyping dimana prototyping ini juga di dikerjasamakan atau di mentor gitu ya di mentorship oleh mentor-mentor yang ada di KM tadi ini loh cara membuatnya dan lain sebagainya kemudian ada uji-coba sampai dengan validasi produk kemudian entrepreneurial intention nah ini yang kita harapkan ada di proses immersion nah pada saat adik-adik sudah matang secara experience mereka sudah punya ide yang tervalidasi mereka sudah punya bisnis model yang jelas mereka sudah melakukan uji coba produk selama kurang lebih 10 minggu beralih balik lagi ke kampusnya di proses post-immersion mereka diinkubasi oleh bapak ibu yang sebagai pelaksana program oke kemarin dapat apa nih 10 minggu gitu ya hasilnya seperti apa nah maka ada proses coaching dan pendampingan bagaimana adik-adik mahasiswa ini mengembangkan produk atau bisnis dan melakukan market analysis jadi prototyping yang tadi sudah dibikin diujicobakan kemudian mulai diujicobakan dijual kemudian supaya kita bisa tangkap bagaimana customer personanya bagaimana respon-respon dari customer potensial yang bisa memberikan input sebelum adik-adik ini akhirnya launching ke pasar nah outputnya adalah mahasiswa mampu melakukan validasi produk oleh target pasar dan mampu menilai kelayakan usaha jadi outcome-nya market validation feasibility study entrepreneurial self-efficacy dan entrepreneurial attitude ini yang kita harapkan ada di seluruh tahapan program lah inilah yang membedakan dengan di tahapan di 2022 angkatan 1 gitu ya jadi ini kita kunci supaya apa Bapak Ibu memahami dan kita punya konteks yang sama di perbuatan tinggi tahapan yang harus dilakukan tetapi perlu kami sampaikan dan kami tekankan Bapak Ibu apa yang ada di dalamnya bagaimana konsep memberikan pembelajarannya baik di pre-immersion immersion dan post-immersion kita serahkan sepenuhnya kepada inovasi yang ada di perbuatan tinggi masing-masing gitu ya jadi detail apanya oh berapa kali pertemuan apa saja materi dan lain sebagainya itu kita persilahkan kembali ke perbuatan tinggi masing-masing untuk menciptakan inovasi-inovasi pengembangan wira usaha terbaiknya oke baik selanjutnya ini kompetensi dasar yang lebih detail kalau Bapak Ibu tadi melihat kompetensi dasarnya apa saja yang kami harapkan setiap konteks kompetensi ada capen pembelajaran dan ada beberapa hal yang Bapak Ibu mohon bisa menambahkan jadi ini adalah konsep basicnya Bapak Ibu boleh wah ini udah ketinggalan nih saya mau bikin konsep yang lain dan lain sebagainya itu silahkan misalkan bisnis model oh nggak harus pakai BMC Bapak Ibu punya yang lebih hebat lagi silahkan jadi konteks yang kita harapkan diterima oleh adik-adik mahasiswa yang ikut program ini adalah adanya kompetensi-kompetensi dasar yang harus mereka dapatkan setelah mereka selesai mengikuti program yang pertama ada entrepreneurial mindset ada entrepreneurial attitude entrepreneurial skill entrepreneurial self-efficacy dan entrepreneurial intention dimana masing-masing kompetensi ini ada capaian pembelajarannya yang mindset adalah mampu mengidentifikasi peluang mengevaluasi mengambil tindakan atas peluang tersebut kemudian juga kalau attitude apa dia bisa melihat ada informasi-informasi melihat hal-hal yang sifatnya dari luar yang bisa memberikan masukan terhadap bagaimana mereka mengkreasi bisnis dia kemudian capaian pembelajaran adalah juga membuat nih adik-adik mahasiswa bisa menyusun perencanaan dalam membentuk usaha bisnis yang tentunya harus inovatif ya Bapak Ibu mohon karena ini adik-adik mahasiswa di perguan tinggi usaha-usahanya harus inovatif ya tapi jangan pernah lupa bahwa inovatif ini harus juga bermanfaat ya karena biasanya adik-adik ini videonya wah luar biasa gitu ya tapi ternyata tidak punya kebermanfaatan ya nah ini yang perlu juga disampaikan oleh adik-adik nanti nah kemudian berikutnya adalah diperlukannya satu kepercayaan diri adik-adik di dalam menyelesaikan semua penugasan kemudian juga berorientasi terhadap bagaimana dia bisa memahami seorang entrepreneur dia harus paham terhadap bagaimana memaksimalkan kompetensi dirinya kompetensi brandnya dia juga harus bisa bagaimana mengelola risk ya karena ini yang paling penting dan juga yang gak kalah adalah mereka harus bisa melakukan pengambilan keputusan ya harus bisa melesaikan masalah dan pengambilan keputusan dan pada akhirnya mereka mampu membuat satu hal-hal yang sifatnya intention bikin packaging product quality proses ada product testing ya unit product cost pricing method dan lain sebagainya nah materi-materi inilah yang harapannya baik hidden maupun secara nyata diberikan secara real kepada adik-adik di dalam program Wira Usaha Merdeka baik selanjutnya nah syarat desainnya Bapak Ibu nanti karena Bapak Ibu berganti pelaksanaan program untuk bisa mengikuti program ini Bapak Ibu harus membuat satu proposal proposal pengembangan Wira Usaha Mahasiswa nah bagaimana konsep syarat desain program yang harus Bapak Ibu susun selain kompetensi kompetensi tadi yang sudah di depan sempat kami sampaikan yang pertama adalah Bapak Ibu harus memahami dasar basic dari program ini adalah mematik minat dan pengalaman mahasiswa dalam beriwara usaha nah itu menjadi sangat poin penting bagaimana sih cara mengencourage adik-adik mahasiswa menjadi trigger adik-adik mahasiswa supaya mereka itu memang pada saat join itu memang mereka betul-betul punya minat untuk akhirnya meneruskan tidak hanya ikut program kemudian selesai bagaimana memberikan experience kepada adik-adik akhirnya adik-adik sebetul-betul tertarik nah yang pertama desain programnya adalah model pendidikan wirausahaan dan pengembangan wirausahaan yang telah berhasil dilaksanakan sebelumnya tetapi jangan lupa Bapak Ibu perlu kami sampaikan kalau Bapak Ibu sudah punya program yang sangat luar biasa di perguruan tingginya kami mohon jangan sama persis gitu kenapa karena kalau sama persis adik-adik yang berasal dari kampus Bapak Ibu sendiri itu tidak bisa mengikuti program ini jadi harapannya Bapak Ibu mendesain program yang sudah ada kemudian dikembangkan dikembangkan dengan konsep-konsep yang basic kompetensi tadi supaya adik-adik yang internal itu bisa merasakan dari apa yang sudah dia dapat kemudian dia dapat merasakan pengembangan dari program wirausahaan mendekaan begitu juga dengan adik-adik yang di luar perguruan tinggi Bapak Ibu kemudian yang diharapkan adalah Bapak Ibu harus menceritakan ke dalam proposal itu adalah pengalaman praktis apa sih yang akan diperoleh oleh adik-adik mahasiswa supaya kompetensi-kompetensi tadi itu terbentuk gitu ya kemudian juga yang paling penting dan tidak kalah penting adalah adanya keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari program ini apa jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikir bahwa selesai program ini selesai gitu di dalam proposal Bapak Ibu juga mohon bisa menceritakan kepada kami kalau selesai program ini kemudian adik-adik ini atau program ini akan seperti apa ya supaya pemerintah itu menjadi oh ya memang program ini menjadi memiliki dampak yang sangat luar biasa dan berkelanjutan oke kemudian program yang memenuhi tahapan pembelajaran berapa taksonomi belum ini karena kita apa karena kita ada di perguan tinggi jadi konsep taksonomi belum tidak boleh dilupakan gitu ya dan juga tentunya peningkatan kompetensi dan daya kerja mahasiswa baik selanjutnya nah perlu kami sampaikan di dalam proposal ada hal-hal yang menjadi satu penekanan bagi reviewer karena di proposal Bapak Ibu selain dokumen kepatuhan ada juga proposal yang harus Bapak Ibu submit kemudian akan direview oleh reviewer-reviewer andal tentunya dimana reviewer ini kami sampaikan ada dua reviewer dimana reviewer yang satu berasal dari akademik dan yang satu adalah dari praktisi gitu ya kenapa? supaya dua reviewer ini betul-betul melihat secara helikopter view dari program Bapak Ibu yang akan dilakukan gitu ya yang pertama yang dinilai adalah profile perguan tinggi pelaksana karena yang diharapkan pelaksana program adalah betul-betul perguan tinggi yang sudah memiliki konsep dasar pererausahaan apa yang dilihat dari profile perguan tinggi pelaksana program yang pertama adalah mungkin akreditasinya terkait dengan berapa jumlah mahasiswa yang dikelola ya atau prestasi-prestasi dari institusinya itu seperti apa kemudian juga kami harapkan Bapak Ibu bisa mengungkapkan terkait dengan portfolio perguan tinggi di bidang kewirausahaan ya jadi apa yang selama ini sudah dilakukan di perguan tinggi ya di dalam pengelolaan kewirausahaan ini sehingga pemerintah mempercayakan program ini kepada perguan tinggi Bapak Ibu ya kemudian juga Bapak Ibu wajib sudah memiliki unit ataupun lembaga ataupun departemen yang memang khusus menangani bidang kewirausahaan adik-adik mahasiswa ini ya jadi di Bapak Ibu sudah ada memang yang menangani khusus terkait dengan program ini dan levelnya ada di level universitas bukan di level fakultas gitu ya kemudian adanya struktur organisasi tim pelaksana jadi kalau nanti Bapak Ibu mau nyusun proposal mohon sekaligus membuat draft gitu ya draft ini loh susunan susunan struktur pengelola karena nanti di dalam apa namanya program wirausaha medeka ini harus ada pengelola gitu ya nah bagaimana struktur pengelola apa tugas dan pokok fungsinya kemudian selain profile yang dimana nilainya adalah 30% ini yang nilainya terbesar yaitu 40% terkait dengan program kirausahaan yang akan diusulkan oleh Bapak Ibu yang pertama ada terkait dengan skema dan alurnya seperti tadi ada pre-immersion immersion kemudian post-immersion apa yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam setiap tahapan tadi setiap alur tadi nah itu tolong dididilkan kemudian bagaimana strategi pelaksanaan dan pengelolaannya kalau misalkan pembelajaran secara online apakah offline apakah low-ring atau dengan LMS atau seperti apa karena harapan kami sekali lagi harapannya adik-adik ini betul-betul bisa dapat experience yang real kemudian bagaimana dengan profile tenaga pengajar tenaga ahli narasumber kemudian juga terkait dengan kerjasama dengan pelaku usaha kerjasama dengan pelaku usaha ini karena penting kenapa adik-adik butuh nanti onboarding untuk diskusi untuk diberikan mentoring di dalam proses pada saat program ini berlangsung gitu ya kemudian ada kapasitas mahasiswa perserta program indikator dan kesesuaian capaian jadi Bapak Ibu akan menyusun karena disini harapannya setara 20 SKS jadi capaian pembelajaran itu seperti apa sih sehingga bisa diakumulasi dan dikategorikan sama dengan setara 20 SKS kemudian inovasi pengembangan apa yang Bapak Ibu usung dari program yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini di Perguan Tinggi kemudian bagaimana karena harus ada proses monitoring dan evaluasi internal ada jadwal programnya Bapak Ibu tahapan itu melakukan kapan saja gitu ya dan tentunya tadi strategi konversi SKS karena yang jadi PR adalah Bapak Ibu ini akan melibatkan mahasiswa di luar Perguan Tinggi yang mana mereka pun harus mendapatkan hak yang sama terhadap konversi SKS nah bagaimana kira-kira strategi yang akan Bapak Ibu lakukan supaya seluruh peserta program Wira Usaha Merdeka tahun 2023 ini dapat mendapatkan pengakuan SKS kemudian juga terkait dengan keperlanjutan program nah karena nanti di dalam pelaksanaan program Wira Usaha Merdeka ini Perguan Tinggi akan mendapatkan pendanaan maka tentunya kami harapkan Bapak Ibu juga menyusun satu perencanaan dan bagaimana proses pengelolaan keuangannya ya nanti kami akan laksanakan BIMTEK yang di-detail terkait dengan ini terkait dengan kewajaran rencana implementasi anggaran seperti apa strategi dan sistem pengelolaan keuangan dan tentunya adanya monitoring pelaksanaan anggaran yang ada di Puan Tinggi dimana nilainya untuk ini adalah 30% baik nah ini detail terkait dengan bagaimana konsep program secara keseluruhan nah selanjutnya kami mohon berkenan rekan saya Bapak Adrian Bani Kansil yang akan menjelaskan lebih detail lagi terkait kapan sih Bapak Ibu ini sudah mulai bisa melakukan pendaftaran dan seterusnya baik waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Adrian dipersilakan maaf Mas Adrian sepertinya suaranya tadi tidak muncul mohon bisa di mohon 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 maaf sudah muncul sudah terima kasih terima kasih banyak Bunilah untuk waktu dan kesempatannya sebelumnya saya mohon izin menyapa dan mengucapkan selamat siang bagi Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi akademik maupun fokasi dan juga pimpinan LHDK LHDK terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di dalam soft launching program Wira Usaha Merdeka saya mohon izin untuk melanjutkan dengan pembahasan atau informasi terkait lini masa program Wira Usaha Merdeka secara khusus tahap seleksi awal boleh di next ya untuk program Wira Usaha Merdeka ini terdapat lini masa dimana ada dua lini masa utama yaitu lini masa dari perguruan tinggi sebagai PT Pelaksana dan lini masa dari mahasiswanya nanti untuk lini masa perguruan tinggi sebagai PT Pelaksana program adalah sebagai berikut pada saat ini kami telah melakukan pembukaan pendaftaran bagi perguruan tinggi yang dimulai dari 6 Maret lalu sampai dengan 20 April nanti adalah mengundang bagi perguruan tinggi dapat mendaftar dan mengajukan akun melalui laman Wira Usaha Merdeka nah pada platform kami telah tersedia menu pendaftaran yang akan diarahkan kepada permohonan pengajuan akun nah template-nya telah tersedia di laman Wira Usaha Merdeka nah kemudian nanti pada saat yang bersamaan juga sampai dengan 20 April nanti adalah masa bagi perguruan tinggi untuk dapat menyampaikan persyaratan dan proposal seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Nila sebelumnya di dalam laman juga Wira Usaha Merdeka nah setelah itu pada saat yang bersamaan juga kami akan dari tanggal 6 Maret sampai dengan 30 April nanti kami telah mulai untuk melakukan penilaian pemeriksaan secara administrasi dari pengajuan-pengajuan persyaratan dan proposal dari Bapak Ibu nah di tahap berikutnya setelah nanti melewati seleksi administrasi di tanggal 2 Mei sambilnya 10 Mei maka kami akan memulai proses seleksi konten proposal yang dimana akan dilakukan oleh para reviewer yang telah ditunjuk nah secara paralel juga pada tanggal 2 sampai dengan 15 Mei nanti kami juga akan melakukan penilaian atau seleksi kelayakan biaya program nah setelah itu nanti pada tanggal 15 Mei adalah batas waktu bagi penyelesaian dokumen-dokumen seleksi perguruan tinggi oleh tim pelaksana yang akan masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu proses penetapan PT pelaksana oleh Dirjen Dikti kami perkirakan ini di sekitar 19 Mei sampai dengan 31 Mei sampai nanti akhirnya keluar surat penetapan PT-PT pelaksana program nah setelah tahap ini bagi PT-PT yang telah ditetapkan dapat melakukan publikasi program untuk mengundang calon mahasiswa peserta yang diperkirakan yang diperkirakan jatuh pada 1 sampai dengan 30 Juni 2023 nah sedangkan untuk timeline bagi mahasiswanya jadi bagi setelah PT-PT itu ditetapkan mahasiswa sendiri sudah dapat mendaftarkan akun untuk mencoba menjadi calon peserta mahasiswa itu sejak 20 April nanti sampai dengan 30 Juni nah pendaftaran juga dilakukan di laman Wira Usaha Merdeka nah di sana pada saat mereka mendaftar mereka akan diarahkan juga untuk pertama-tama mengambil mendaftar untuk tes kebinekaan yang secara paralel nantinya mulai 5 Juni sampai dengan 1 Juli mulai dapat memilih PT pelaksana nah jadi di tahun ini tes kebinekaan adalah suatu hal yang ditekankan oleh Kemdiputristek karena itu bagi para calon peserta mahasiswa pada saat mereka mendaftar mereka juga akan ada link untuk segera mengikuti atau mendaftarkan diri mengikuti tes kebinekaan dan secara paralel mereka dapat mulai melihat dan memilih PT pelaksana program nah setelah itu setelah mereka memilih maka mahasiswa dapat mulai mengunggah dokumen kelengkapan pada menu PT pelaksana yang mereka pilih nah hal ini dilakukan lewat laman wirausahmerdeka dengan memilih PT pelaksana yang dimana mereka mau ikut bergabung nah setelah itu proses ini akan kami tunggu sampai dengan 3 Juli 2023 nah setelah itu proses yang juga berjalan berikutnya adalah validasi administrasi oleh PT pelaksana jadi para mahasiswa yang mendaftar tadi akan dilakukan validasi administrasi oleh PT pelaksananya jadi oleh Bapak Ibu yang nanti telah ditetapkan sebagai PT pelaksana waktu yang kami tetapkan atau mungkin diperkirakan adalah diantara 12 Juni sampai dengan 5 Juni agar agar dalam waktu-waktu tersebut secara paralel juga maka perguruan tinggi mulai dapat melakukan seleksi komitmen mahasiswa oleh PT pelaksana yang kami perkirakan timeline-nya pada 19 Juni dimulainya dan dapat berakhir di 10 Juli nah seleksi komitmen ini kalau berkaca pada semester tahun lalu dapat berbentuk tes dari perguruan tinggi wawancara motivation letter dan lain sebagainya yang mana tujuan utamanya adalah perguruan tinggi dapat melihat mengakses sejauh mana komitmen dari peserta yang akan akhir nanti diterima nah tanggal 14 sampai dengan 17 Juli nanti adalah waktu untuk penyelesaian dokumen hasil seleksi mahasiswa yang dikirim yang dikompil oleh perguruan tinggi untuk dapat akhirnya di 17 sampai 27 Juli ditetapkan para mahasiswa peserta program oleh pemimpin perguruan tinggi pelaksana program jadi SK bagi para mahasiswa dikeluarkan oleh pemimpin perguruan tinggi pelaksana program yang telah ditunjuk oke next ada pun persyaratan bagi perguruan tinggi pelaksana pada slide selanjutnya dapat saya sampaikan pertama-tama perguruan tinggi pelaksana adalah perguruan tinggi yang memiliki bidang pengembangan kewirausahaan mahasiswa serta tentunya juga memiliki rekam jejak atau track record prestasi di bidang kewirausahaan mahasiswanya ini akan menjadi faktor yang dapat kami yang menjadi pertimbangan bila perguruan tinggi telah telah mempunyai pengalaman yang baik kemudian perguruan tinggi juga memiliki model pembelajaran kewirausahaan Bapak Ibu nah selain memiliki perguruan tinggi juga bersedia mengembangkan program pembelajaran baru sesuai dengan ketentuan program seperti yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nila sebelumnya bahwa ini bukan hanya satu program yang sudah dimiliki sebelumnya tetapi kita juga mengharapkan ada suatu desain yang dimana si desain-desain baru yang berbeda sehingga mahasiswa yang ada dalam perguruan tinggi tersebut juga dapat mengambil program tersebut seperti itu nah sehingga ini dapat berhubungan dengan ketentuan yang berikutnya itu perguruan tinggi kami juga mengharapkan perguruan tinggi yang mampu menyelenggarakan dan berkomitmen mengelola kurang lebih 300 sampai 400 mahasiswa dari perguruan tinggi dari dalam perguruan tinggi ataupun dari luar perguruan tingginya jadi dari internal perguruan tinggi ataupun dari eksternal perguruan tingginya jadi ini programnya bukan hanya untuk program internal perguruan tinggi Bapak Ibu tetapi bahkan bisa mengundang mahasiswa dari perguruan tinggi sekitarnya bahkan ini terbuka untuk lintas Indonesia seperti itu dan juga yang tidak kalah penting adalah perguruan tinggi harus juga menyusun capaian pembelajaran program wirausah merdeka sebagai acuan rekomendasi rekod misi kesetaraan 20 SKS untuk dapat diberikan kepada perguruan tinggi penerima acuan ini menjadi salah satu tolak ukur bagi perguruan tinggi penerima atau dalam hal ini yang mengirimkan mahasiswanya akan dapat dipahami bagaimana capaian pembelajarannya dan bagaimana penyetaraan 20 SKS tersebut boleh next nah untuk mahasiswa sendiri syarat untuk bergabung adalah tentunya mahasiswa aktif ya Bapak Ibu pada jenjang pendidikan D2 sampai dengan D4 bagi pendidikan vokasi dan bagi pendidikan akademik adalah S1 serta juga S2 dan S3 pembedanya adalah untuk pendidikan D2 sampai dengan D4 serta S1 yang mana minimal adalah semester 3 dapat memperoleh rekod misi SKS atau yang kita sebut dengan kesetaraan 20 SKS tetapi untuk S2 dan S3 ini tanpa adanya walaupun tanpa adanya batasan semester tapi tanpa rekod misi SKS syarat yang kedua adalah mahasiswa tersebut tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir nah ini punya tujuan agar mahasiswa tersebut dapat fokus mengikuti program dari wirausah merdeka yang ada dalam perguruan tinggi Bapak Ibu kita juga mengharapkan mahasiswa yang sama karena mereka memperoleh penyetaran SKS jadi diharapkan untuk tidak juga sedang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asalnya selama mengikuti program supaya mereka kembali lagi tujuan adalah fokus dalam mengikuti supaya kalau mereka nanti mengikuti juga sambil mengikuti perkuliahan itu akan sulit dalam mereka melakukan mengikuti secara fokus dan mencapai capaian-capaian yang ditargetkan nah yang keempat adalah tentunya mahasiswa memperoleh surat rekomendasi dari ketua program studi atau pimpinan perguruan tinggi yang membawahi bidang akademik dan yang juga tidak kalah penting syaratnya yang berikutnya adalah mahasiswa tersebut harus bersedia mengikuti program secara full time atau penuh waktu selama satu semester pada perguruan tinggi yang mereka daftar dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa tersebut nextnya nah ada pun pelaksanaan dan pendanaan program Wira Usaha Merdeka pada tahun ini adalah masih sama Bapak Ibu program Wira Usaha Merdeka didanai oleh lembaga pengelola dana pendidikan atau tersebut dengan LPDP nah pendanaan tersebut nantinya akan ditransfer langsung ke perguruan tinggi pelaksana jadi dana programnya itu akan langsung di transfer langsung ke perguruan tinggi pelaksana tapi tentunya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku bentuk dari pendanaannya adalah sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP program untuk setiap mahasiswa selama satu semester yang ditetapkan dengan keputusan pendidikan sorry keputusan pemimpin perguruan tinggi pelaksana nah nilai SPP yang disusun ini tentunya nanti berdasarkan dengan faktor-faktor pembentuk SPP Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan program Wira Usa Merdeka jadi perguruan tinggi pelaksana wajib menyusun dalam proposal mereka faktor-faktor pembentuk SPP yang nanti ditetapkan nah untuk pencairan dananya nanti setelah kelengkapan pencairan dananya itu disusun maka kelengkapan tersebut kelengkapan dokumen pencairan dana ditujukan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdik Butristek dan disampaikannya melalui pelaksana program Wira Usa Merdeka ya proses pencairan dana sendiri akan dilakukan setelah dokumen dinyatakan lengkap berikutnya nah di akhir kata Bapak Ibu kami mengundang kembali Bapak Ibu perguruan tinggi untuk ikut mendaftar dan berpartisipasi untuk mensukseskan program ini demi transformasi pendidikan di Indonesia guna mempersiapkan SDM unggul Indonesia di akhir kata saya izin menutup dan mengembalikan kepada Bu Novel terima kasih terima kasih banyak Pak Adrian dan Bu Nila Bapak Ibu saya boleh minta tepuk tangan virtualnya karena kira masih online jadi tepuk tangannya bentuk virtual terima kasih banyak para narasumer Ibu Nila dan Pak Adrian tadi paparannya cukup menarik saya melihat tadi beberapa fase pre-immersion immersion dan post-immersion ini sepertinya suatu rangkaian fase yang cukup ideal dilewati oleh para perguruan tinggi pelaksanaan maupun untuk penghasiswa pesertanya mudah-mudahan nanti betul-betul manfaat maksimal didapatkan nah mungkin sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dimana saya sudah melihat beberapa pertanyaan ini mostly bertanya tentang materinya apakah nanti materinya akan di-share dan akan bisa di-akses gitu ya nanti kita akan share Bapak Ibu materinya kita akan bagikan di link linknya di zoom chat room jadi di ruang chat ini sudah ada sekaligus Bapak Ibu juga bisa mulai mengisi daftar hadir nah mungkin sebagai pembukaan karena saya moderator ya saya punya privilege bertanya duluan nah Bapak Adrian dan Ibu Nila kira-kira kalau perguruan tingginya sudah ikut tahun lalu apakah boleh jadi perguruan tinggi pelaksanaan lagi pada tahun ini silahkan boleh banget dong Mbak Novel selama pastinya punya kualitas pengembangan yang bagus dan keren-keren juga ya ya pastinya ya jadi tidak tidak menutup kesempatan ya Bapak Ibu yang sudah bergabung tahun lalu atau mungkin belum lolos mau coba lagi tahun ini kita persilahkan dan nanti akan ada reviewer tadi ya kalau gak salah ya Pak Adrian tadi dari timeline-nya akan ada reviewer yang sudah mulai bekerja dari sekarang untuk seleksi administratif Pak Adrian ada tips kah kira-kira seperti apa program yang mungkin akan dianggap bagus gitu oleh para reviewer Pak Adrian seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nila mungkin tips yang paling pertama adalah jangan lupa mendaftar Bapak Ibu itu satu yang kedua ikuti nanti ketentuan-ketentuan yang ada nanti akan kami sudah menyiapkan template-nya di dalam laman Wira Usaha Merdeka nanti ada panduan secara proposal dan mungkin nantinya akan juga pada waktunya akan kami mulai publish buku panduannya bukan begitu ya Bu Nila iya betul sekali Mas Adrian jadi jangan khawatir Bapak Ibu sudah tersedia template proposal yang ada Bapak Ibu tinggal melengkapi sedetail mungkin dengan pengembangan program Wira Usaha yang ada di perganti masing-masing baik luar biasa jadi nanti ada buku panduannya juga kurang lebih bisa diikuti Bapak Ibu supaya bisa tahu tips and trick supaya diterima programnya mungkin saya mau kasih kesempatan untuk ada yang mau raise hand terlebih dahulu saya sudah melihat beberapa tangan yang mengangkat ya saya mau mengundang partisipan kita yang sudah raise hand yaitu siapa ini yang pertama ya Pak Bagus Akbar Rabowo Pak Bagus apakah bisa on mic dan on cam Pak untuk bergabung kita menunggu Pak Bagus Akbar Rabowo nah ini kurang kurang kedengeran nih Pak Bagus apakah ya Pak Bagus iya maaf ini tadi salah nama Bu baik Ibu dengan Ibu siapa maaf Ibu Khairunisa maaf Silahkan dari mana dan pertanyaannya silahkan ditanyakan selamat pagi Assalamualaikum Wabarakatuh nama saya Khairunisa Afani dari Univers Tersuban di Jember disini saya mau bertanya kemarin saya sempat ada diskusi dengan apa perguruan tinggi nah kemarin itu kami diminta untuk membuat proposal penelitian gitu tetapi dari mahasiswa yang membuat Bu jadi bukan perguruan tingginya nah saya hanya ingin memvalidasi apakah mahasiswa ketika mendaftar untuk menjadi salah satu ini ya peserta apakah dia juga harus memiliki proposal penelitian gitu Bu untuk kedepannya seperti itu dan apakah nanti dalam proses seleksinya proposal tersebut juga jadi bahan acuan penilaian seperti itu terima kasih atas jawabannya terima kasih Bu Khairunisa silahkan Ibu Nila mungkin mau coba dijawab Bu apakah mahasiswanya harus punya proposal untuk ikut program ini silahkan oke terima kasih nah ini yang membedakan antara kan banyak ya program yang memang konteksnya adalah kewirausahaan saat ini kita sedang sama-sama nih kalau perguan tinggi dikasih deadline tanggal 21 nanti ada program B2MW nah beda Ibu Bu Khairunisa jadi kalau di program wirausaha medeka yang memang mengajukan proposal adalah perguan tingginya gitu karena nanti proses perguan tinggi yang dinilai bagaimana dia pengembangannya setelah lolos baru mahasiswanya mendaftar gitu jadi kalau sudah ditetapkan perguan tinggi pelaksana programnya ini mana baru nanti mahasiswanya mendaftar nah pada saat mahasiswa mendaftar syarat-syarat atau ketentuan ketentuan dasar memang kita tetapkan tetapi ada juga ketentuan ketentuan yang mungkin akan ditambahkan di setiap perguan tinggi pelaksana program contohnya Bu tahun kemarin ya ada salah satu perguan tinggi pelaksana program yang menambahkan syarat yaitu oke harus ada tes psikotestnya tentang minat atau passionnya mereka diwira usaha bagaimana nah itu diperbolehkan tetapi sistemnya tidak proposal mahasiswa dikirimkan kemudian dikirimkan bersama-sama seperti PDOMW tidak seperti itu tetapi yang dinilai di awal untuk perguan tinggi pelaksana program adalah sepenuhnya proposal perguan tinggi pelaksana program demikian terima kasih Bu Nila silahkan Bu Airunisa sudah clear ya sudah terima kasih terima kasih terima kasih baik saya akan beralih ke chat room nah ini ada yang panjang curhat tapi menarik Bu Nila dan Pak Adrian Ibra Ardian Cah Maswa D3 Agribisnis Sekolah Vokasi di Universitas 11 Maret nah ceritanya Kak Ibra ini ya Kak Ibra sudah punya minat di bidang kebudayaan dia makeup artis penari tradisional dan juga bertanya apakah bisa nih kira-kira mendapatkan modal lewat program Wira Usaha Merdeka nah solusi seperti apa Bu Nila dia punya bakat dia punya minat kita arahkan kemana oke terima kasih Mbak Novel nanti mungkin bisa ditambahkan ya sama Mas Adrian jadi Kak Ibra ya tadi ya Kak Ibra ini luar biasa wah ini jempol nih kalau dengan Mas Usa ketemu yang begini gitu ya tapi perlu kami sampaikan ini yang membedakan program Wira Usaha Merdeka dengan program-program Wira Usaha mungkin yang lainnya di dalam program Wira Usaha Merdeka fokusnya adalah pada pengembangan adik-adik di dalam proses bersama-sama mentoring coaching untuk benar-benar mengembangkan usahanya adik-adik tetapi memang tidak ada pendanaan bagi usaha mahasiswa ya jadi dalam hal ini perbuan tinggi pelaksana program memang tidak diizinkan atau tidak diminta untuk memberikan pendanaan mungkin kalau program yang lain ada pendanaan untuk usaha mahasiswa tidak tetapi di program Wira Usaha Merdeka ini memang disusun untuk adik-adik belajar bersama dapat experience kemudian bisa tervalidasi seperti itu Bu Novel baik terima kasih Pak Adrian mau menambahkan Pak memang kita tidak memberikan dalam bentuk modal tapi dalam bentuk apa Pak Adrian ya seperti dari Bu Nila sudah jelaskan jadi yang diberikan adalah mungkin boleh dibilang adalah ilmunya dan juga bagaimana supaya menjadi satu Wira Usaha yang bukan hanya street smart tetapi juga punya latar belakang dan validasi secara keilmuan seperti itu Bu Nila baik baik Bu Nila Pak Adrian berarti memang bukan uang kalau uang mungkin kasarnya habis ya tapi kalau ilmu dan keterampilan itu akan tahan lebih lama sustain gitu ya sehingga di program tahun ini mudah-mudahan dapat kelompok dan dapat perguruan tinggi yang pasti bisa mengembangkan lagi minatnya di bidang kebudayaan make up artis menari dan sebagainya sekarang saya berlanjut ke yang raise hand lagi saya melihat namanya Bu Sri Puji Lestari Bu Sri Puji apakah bisa bergabung bersama kami Bu Sri Bu Sri Puji Lestari dari UNKHA selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Novel terima kasih para narasumber yang luar biasa ini pengalaman pertama bagi kami dengan mengikuti kegiatan ini jadi lebih paham lagi meskipun saya sudah mendownload panduan wira usaha tadi belum sempat baca ini sudah saya jilid yang ingin saya tanyakan adalah tadi di slide itu disampaikan untuk syarat sebagai PTP disitu disebutkan bahwa memiliki rekam jejak prestasi di bidang wira usaha kemudian PT sendiri juga sudah sudah memiliki usaha begitu kalau tidak salah nah ini apakah menjadi syarat wajib atau seperti apa mungkin perlu saya sampaikan sedikit di UNKHA itu kita beberapa tiga tahun kebelakang ya 2019 kita itu ada LPK ya lembaga pelatihan kerja dimana kegiatan ini untuk mebekali para mahasiswa kami terutama yang prodi kebidanan sehingga mereka bisa melakukan apa menjadi entrepreneur terkait dengan pelayanan kesehatan untuk baby dan ibu bayi dan ibunya kemudian contohnya seperti hipnoterapi breathing kemudian baby baby and mom spa kemudian yoga dan perawatan postpartum namun kami belum pernah membuka untuk usaha itu nah ini mohon arahan apakah ini bisa menjadi rekam jejak kami atau memang oh harus dibuka usaha dulu baru punya pengalaman dan untuk prestasi juga kebetulan kami belum pernah mohon arahan ibu apakah ini menjadi sangat wajib atau seperti apa terima kasih terima kasih ibu Sri silakan ibu Nila baik terima kasih ibu Sri puji lestari wah ini luar biasa ya sudah sudah download sudah di print dan sudah dijilid ini berarti satu semangat yang sudah semangat di ibu Sri baik ya perlu kami sampaikan ibu Sri jadi memang perguan tinggi pelaksana program yang nantinya memang harapannya kami pilih adalah memang perguan tinggi pelaksana program yang satu dia memiliki portofolio dalam pengembangan wira usaha bagi mahasiswa nanti ibu Sri bisa bercerita di dalam proposal apa saja yang sudah dilakukan oleh perguan tinggi untuk kembangkan adik-adik ini dalam perwira usaha kemudian yang kedua sudah punya prestasi belum adik-adik misalkan sudah pernah ikut lomba baik tingkat regional ataupun nasional di dalam bidang wira usaha dan yang ketiga ibu perlu saya luruskan bukan perguan tinggi memiliki unit usaha bukan ya ibu perguan tinggi memiliki unit departemen atau lembaga yang mengurusi khusus untuk kewirausahaan mahasiswa jadi entrepreneur center atau kewirausahaan jadi memang yang levelnya universitas yang memang bidang ini dikhususkan oleh dibentuk oleh perguan tinggi untuk melibangkan usaha demikian terima kasih satu lagi mungkin untuk Pak Adrian tadi ya yang terkait selet terakhir bentuk pendanaan jadi perguan tinggi harus membuat apa ya Pak anggaran untuk SPP tadi saya mohon kurang jelas itu maksudnya untuk SPP untuk menentukan biaya yang dari mahasiswa peserta dari luar atau bagaimana terima kasih iya jadi terkait bentuk pendanaannya tadi adalah jadi bentuknya ini karena adalah tuition fee ibu ya jadi bentuknya berupa yang kita sebut dengan sumbang atau sumbangan pembiayaan pendidikan jadi ini bentuknya berupa satuan untuk setiap mahasiswanya bukan hanya dari luar tapi juga dari internal yang mengikuti program wirausaha merdeka di kampus ibu seperti itu ini nanti tentunya susunan dari SPP ini komponen-komponen serta faktor-faktornya itu disesuaikan dengan jadi nanti apa yang boleh masuk apa yang tidak boleh masuk terus apa batasannya itu nanti ada ada bimbingan dan arahannya seperti itu apakah seperti yang dicontohkan template itu tadi saya buka link ada template betul ibu jadi mungkin saya izin menambahkan ya Pak Adrian karena memang konteksnya di dalam program wirausaha merdeka ini konteksnya adalah tuition fee jadi bapak dan ibu perbuatan tinggi pelaksanaan program ini harus menyusun gitu ya menyusun oh kalau menentukan jumlah SPP sekian itu sebetulnya untuk kegiatan apa saja gitu ya yang akhirnya nanti biaya permahasiswanya akan jatuh sekian mungkin gambaran mudahnya seperti itu ibu terima kasih cukup jelas terima kasih terima kasih Pak Pak Adriana Thomas ya maaf semudah Pak Adriana kembali ke Mbak Novel silahkan terima kasih Ibu Sri cocok saya nanti lihat ibu jilitannya sepertinya sudah cukup siap sekali dari UNKAH baik terima kasih saya langsung berlanjut ke penanya berikutnya dari Untan ada Pak Muhammad Basri Pak Muhammad Basri selamat siang pagi menuju siang Pak bisa bergabung bersama kami Pak Muhammad Basri ya dari Untan Bapak Ibu yang lain mungkin sudah mulai sibuk membuka website kami untuk bikin akun dan coba mendaftar ya Pak Muhammad Basri apakah bisa bergabung Pak? oh iya silahkan pagi Pak Basri nah ini belum izin Bu Novel suara saya kedengaran siap kedengar Pak silahkan ya terima kasih ya selamat pagi selamat wabarakatuh Bu Nila Pak Adrian dan Bu Novel izin bertanya pertama adalah tentang tes kebinekaan Pak ya tadi Pak Adrian sampaikan sebenarnya kami agak khawatir nih Pak kalau pakai tes-tes begini ini agak ribet untuk meminta mahasiswa karena jumlah yang diharapkan adalah 400 misalnya walaupun ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya ya karena terus terang tahun sebelumnya kami ngajukan tapi persiapan kami waktu itu hanya dua hari dan sepertinya palangkaraya yang lolos saat itu kami tidak kemudian tes kebinekaan ini mungkin perlu rincian seperti apa supaya nanti kami bisa menjelaskan kepada mahasiswa kemudian yang kedua nah ini juga masalah terus terang kepada kami tentang benefit untuk mahasiswa ini mungkin untuk Bu Nila dan Pak Adrian juga kalau MBKN untuk flagship sebelumnya misalnya kita benchmarkingnya untuk kampus mengajar saja mereka misalnya memperoleh 20 SKS kemudian SPP gratis kemudian per bulan dapat 1,2 yang ini kita harus switch menjadi coaching atau keilmuan intinya saya tadi berpikir apakah SPP masuk ke situ ternyata tadi sudah jelaskan juga untuk SPP itu adalah unit cost Bu Nila dan Pak Adrian kemudian tentu permodalan tadi sudah dijawab juga tidak menjadi bagian sama dengan tahun lalu mungkin kami supaya bisa lebih menarik mahasiswa benefit lain selain 20 SKS kira-kira apa dan keilmuan itu yang mungkin kami perlu tahu kemudian berikutnya kalau syarat untuk PTP salah satunya tadi di penanya sebelumnya juga sudah bertanya kami kebetulan di Untan ada incubator business dan teknologi kemudian ada Untan social entrepreneur center dan juga ada pisat karir jadi ada tiga yang membidangi ini dan semuanya biasanya kegiatan kami beriksan saling bergantian walaupun memang two-foxing-nya sudah ada nah dari dari ini semua apakah keterlibatan dari semuanya kebetulan saya lebih di USC karena saya juga staff ahli bidang kegerusan dan karakter di Untan apakah kami laporkan semua tim yang ini terlibat atau kami fokus pada USC karena bagi kami yang memperoleh usaha baru itu adalah di USC pembinaannya itu mungkin perlu karena seperti tahun lalu kita laporkan semua apakah itu menjadi persoalan juga mungkin itu Bu Novel atau Mbak Novel terima kasih terima kasih Pak Basri banyak ya Pak tadi saya mencatat beberapa mungkin silahkan Ibu Nila mau jawab yang pertama dulu ya soal itu ya Pak program tadi ya apalagi yang menarik untuk mahasiswa ya baik terima kasih tes kebinekaan ya mungkin saya jawab dulu jadi begini Pak Mbak Basri Pak Basri ya jadi kalau tes kebinekaan ini nanti dilakukannya tidak oleh perguan tinggi jadi pada saat mahasiswa mendaftar akun mereka ini sebelum memilih mereka sudah langsung kami minta kami arahkan untuk mengikuti tes kebinekaan gitu dan memang sebetulnya tes kebinekaan ini menjadi tes yang memang diharapkan diikuti oleh seluruh adik-adik yang ikut ke dalam program kampus merdeka jadi nanti tidak dilakukan oleh perguan tinggi Bapak tetapi nanti pada saat adik-adik mendaftar akun mereka langsung kami arahkan dan kami jadwalkan untuk mereka bisa mengikuti tes kebinekaan demikian itu tes kebinekaan kemudian terkait benefit nanti mungkin mas Adrian bisa menambahkan ya terkait dengan benefit apa sih yang didapat mahasiswa nah perlu kami sampaikan Ibu kalau adik-adik ini konteksnya mungkin harapannya oke mendapatkan pendanaan gitu ya mendapatkan pendanaan usahanya gitu kan sedangkan di dalam program Wira Usaha Merdeka sekali lagi kami memfokuskan pada pemberian knowledge base dan pengalaman real kepada adik-adik mahasiswa memang nanti ada salah satu apa ya pembiayaan yang memungkinkan diterima mahasiswa yaitu pada saat mereka melakukan prototyping ya adik-adik kan nanti melakukan oke dia punya ide kemudian dia membuat satu uji coba dan lain sebagainya gitu ya nah itu nanti konteksnya prototyping tapi sekali lagi bentuknya adalah lebih kepada memberikan bantuan adik-adik di dalam pengeluaran pada saat penyusunan prototyping tadi tetapi tidak memberikan pendanaan untuk usaha adik-adik mahasiswa jadi kalau ditanya apa Bapak apa sih experience-nya sorry apa sih benefit-nya untuk adik-adik mahasiswa gitu ya kalau di program-program lain mungkin konteksnya adalah langsung memberikan pendanaan tetapi kalau di sini harapannya adik-adik itu dimasukkan di inkubasi dididik betul di dalam pendidikan itulah yang akhirnya membutuhkan pendanaan sama halnya pada saat mereka kuliah ya Pak mereka kuliah apa namanya dapat semua ilmunya kemudian mereka implementasikan nah mungkin seperti itu Pak kemudian syarat unit tadi yang terakhir ya Pak Basri tadi dikatakan ada beberapa unit atau lembaga yang ada di perguan tinggi terus mana nih unit yang mau dipakai nah sebetulnya kembali lagi kami serahkan sepenuhnya ke perguan tinggi ya dan nanti ada yang kita sebut sebagai tim pengelola perguan tinggi pelaksana program tidak usah merdeka jadi apakah nanti pengelola ini berasal dari kolaborasi dari berbagai bidang itu kita serahkan sepenuhnya oleh perguan tinggi masing-masing Pak demikian mungkin Mas Adrian silahkan ingin menambahkan saya rasa tadi yang disampaikan oleh Bu Nilo sudah sangat lengkap cuman mungkin saya akan menjawab kekhawatirannya Bapak aja ya karena Bapak yang khawatir yang pertama ya Pak terkait tes kebinekaan jadi seperti tadi saya mampaikan tes kebinekaan bukan dilakukan oleh perguruan tinggi tetapi oleh tentunya pusmendik jadinya yang ada di dalam laman kami adalah mahasiswa mendaftar mereka diarahkan untuk diarahkan untuk mendaftarkan diri mengikuti atau dijadwalkan ikut tes kebinekaan sambil juga boleh langsung memilih perguruan tingginya jadi itu dua hal yang berbeda Bapak jadi bukan di dalam perguruan tingginya jadi Bapak tidak usah khawatir harus menyelenggarakan tes kebinekaan Kurang lebih seperti itu terima kasih terima kasih Pak Adrian Bu Nila demikian Pak Basri ada lagi Pak yang mau disampaikan ya terima kasih tadi jawabannya Bu Nila dan Pak Adrian memang sih sebenarnya kami tidak khawatir untuk tadi tes kebinekaan yang saya khawatirkan itu maksud saya apakah kira-kira mahasiswa tidak merasa untuk ikut ini terlalu panjang jalurnya karena pertama ketika kami tawarkan ini 20 SKS kemudian tentu coaching dan pengalaman praktis dan prototyping paling permodalannya itu tadi benmak kita sebelumnya adalah ada kampus pengajar dan berbagai flagship lainnya yang BKM sehingga tentu ada hal yang kami harus cari untuk mereka betul-betul menjadi tertarik karena untuk program ini sebenarnya kami tidak terlalu khawatir untuk tahun ini misalnya yang ikut PKM terutama PKMK itu memang kami banyak sekali ada sekian ratus dan P2MB juga banyak kemudian belum dari kampus yang lain yang di sekitar kami memang selama ini biasanya kita damping juga nah saya pikir mungkin tidak akan kesulitan untuk cari peserta tapi itu tadi ketika misalnya ini tidak ada embel-embel modal jadi kami harus punya clue sendirilah untuk menarik minat mereka demikian terima kasih Pak Maud Basri Pak saya mendengar paparan Bapak malah saya semangat dan yakin sepertinya untang akan masuk nih Pak sebagai pergeron tinggi pelaksanaan mudah-mudahan Pak Basri lancar ya lancar ya secara administratif dan secara program dan masuk banyak yang tertarik untuk ikutan pergeronnya di untang terima kasih baik berikutnya karena di chatbox ini ada Ibu Erna nah izin ya di chatbox lagi Ibu Erna bertanya bagaimana kalau PT belum punya departemen khusus yang menangani kewirausahaan tapi punya inkubator bisnis tingkat prodi nah kira-kira bolehkah Bu Nila Pak Adrian dari Sahid Surakarta Bu dan Pak silahkan baik mohon izin Bu Erna ya nah memang begini Bu Erna perlu kami sampaikan jadi di dalam program Wirausaha Merdeka ini kenapa memang kami fokus kepada perguan tinggi yang sudah memiliki unit departemen atau lembaga gerai usahaan gitu ya supaya nanti pada saat perguan tinggi pasangan program ini menerima program ini dari pemerintah mendapatkan apa ya hibah ya ini dari pemerintah untuk melaksana program sudah ada tim penolai memang sudah ready dan yang memang sudah punya experience untuk melaksanakan program sejenis ya bedanya hanya kalau ini kan konteksnya pengembangan yang secara nasional dimana memang kami harapkan karena kami juga menitipkan gitu ya kami di dalam KM University Tech ini menitipkan juga adik-adik di luar perguan tinggi Bapak Ibu untuk belajar di sana gitu sehingga kami pastikan bahwa perguan tinggi pelaksana program adalah perguan tinggi yang secara struktur atau secara infrastruktur dan lain sebagainya itu sudah siap untuk menerima adik-adik mahasiswa dari dalam dan dari luar untuk belajar dan untuk mengembangkan program gerosan ini seperti itu Mbak Novel baik terima kasih Ibu Nila Pak Adrian mau menambahkan Pak jadi sekiranya bisa ya Pak walaupun belum ada unit khusus yang menangani kerausahaan ini ya diharapkannya sudah memiliki Mbak Novel sudah harus ada paling tidak ya baik terima kasih Ibu Nila nah ini berikutnya dari Ibu Herliani S. Wamena nah silahkan Ibu Herliani yang sudah raise hand bisa bergabung dengan kita di Zoom meeting ini Ibu Herliani nah ini Ibu Herliani S. dari Wamena eh sorry apa namanya Wamena nih mohon maaf Ibu Herliani apakah bisa bergabung ya sepertinya masih terkendala atau lagi lari ini mungkin menuju ke laptopnya Ibu Herliani sambil menunggu Ibu Herliani mungkin ada pertanyaan dari Ibu oh sorry Ibu Herliani sudah bergabung kah silahkan Ibu Herliani baik sepertinya Ibu Herliani masih terkendala ini ada tambahan pertanyaan mungkin sambil menunggu Ibu Herliani ya dari Ibu Seri Puji yaitu apa tadi pertanyaannya mengenai SPTJM dan fakta integritas ditandatangani pimpinan PT bukan PIC-nya betul ya oh iya Pak Adel sudah menjawab kebetulan di chatroom ya pimpinan PT langsung ya baik-baik-baik ini ada usaha yang sudah dibangun berapa lama minimal dari Pak Diki Rahman oke izin menjawab jadi maksud usaha usaha apa ya Mbak Novel usaha mahasiswa saya juga ditanya itu saya tanyakan juga di grup Pak Diki ini maksudnya usaha mahasiswa atau apa ya oke kalau mungkin saya tambahin ya Mbak Novel jadi sekali lagi di dalam program Ira Usaha Merdeka ini perguan tinggi diperbolehkan menyusun kriteria mahasiswa yang ingin atau join terlibat gitu ya kalau kami memang ada syarat-syarat dasar untuk bisa terlibat di dalam program Ira Usaha Merdeka ini tetapi setiap perguan tinggi pelaksana program itu bisa menentukan persyaratan mahasiswa yang akan diterima misalkan oke perguan tinggi Bapak tadi saya pengennya menerima mahasiswa yang sudah bertumbuh saja gitu ya ya silahkan kalau Bapak mau melakukan program itu gitu ya atau misalkan saya mau hanya mau menerima mahasiswa yang mungkin unit bisnisnya startup digital saja itu juga diperbolehkan gitu ya atau mungkin saya akan menangani seluruh konteks mahasiswa dari yang mereka masuk di proses awal ataupun bertumbuh dengan semua jenis usahanya nah itu juga dikembalikan kepada bagaimana perguan tinggi pelaksana program nah itu silahkan nanti di-state di dalam proposal Mbak Novel tadi ya Bapak jadi situ jelas sebetulnya program wira usaha apa sih yang akan Bapak Ibu kembangkan di perguan tinggi pelaksana demikian jadi tidak mahasiswanya ya tetapi tergagung bagaimana mereka punya standar standarisasi peserta program ya baik kita seterahkan lagi kepada perguruan tinggi untuk set standarnya seperti apa baik apakah Ibu Her sudah hilang Ibu Herliani lanjut lagi Bu Nila ini ada pertanyaan ini teknis ya sebagai PT PT asal berarti sebagai pengirim mahasiswa WMK 2023 apakah perlu buat akun nah ini dari Pak Akmalur Rijal Pak Akmalur Rijal kira-kira gimana Pak Adrian atau Bu Nila apakah PT asal harus bikin akun atau mahasiswanya saja yang bikin akun ya mohon izin menjawab jadi bagi perguan tinggi asal atau yang mengirimkan mahasiswa tidak perlu membuat akun justru mahasiswanya yang membuat akun oke tapi perguruan tinggi asal bisa memberikan suatu rekomendasi ya dari ketua program studi atau pimpinan perguruan tinggi untuk mahasiswa tersebut oke baik justru kali ini mahasiswanya langsung yang membuat ya Pak Adrian ya sebagai peserta ya mereka akan join sebagai peserta berarti boleh ya Pak satu universitas asal mengirim banyak mahasiswa ke perguruan tinggi pelaksana gitu ya Pak Adrian ya boleh boleh sebanyak-banyak oke luar biasa jadi terbuka untuk siapa saja apakah PTV bisa gabung ke PTA PTA bisa ke PTV atau bagaimana di Bu Nila bisa dijelaskan Bu baik terima kasih jadi memang sama ya dengan semester yang lalu maksud saya periode tahun yang lalu di angkatan satu bahwa disini teman-teman vokasi itu bisa merasakan belajar di perguruan tinggi akademik begitu juga di perguruan tinggi akademik itu juga bisa belajar atau ini ya terlibat di dalam program-program yang ada di perguruan tinggi vokasi seperti itu Mbak Novel jadi tidak bisa cross ya jadi pengalamannya bisa luar biasa ini teman-teman yang di politeknik bisa gabung ke universitas teman-teman yang yang sarjana bisa gabung di diploma gitu ya tergantung programannya lebih menarik ya baik terima kasih Bu Nila nah berikutnya nah ini pertanyaan lagi dari Pak Habib eh sorry saya akan ke chat room dulu ya sekali lagi baru kita akan ke raise hand dari Pak Habib Buloh Arief untuk mahasiswa S1 minimal semester 3 dan tidak mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asal selama mengikuti program nah boleh dijelaskan lagi Bu Nila jadi kalau sudah kuliah berhenti kuliah dan fokus ke WMK gitu atau bagaimana Bu Nila bukan berhenti kuliah dong tidak mengikuti program tidak kuliah oke jadi begini ya Bapak Ibu dikarenakan memang harapannya adik-adik mahasiswa ini fokus untuk bisa mengikuti program nah diharapkan memang pada saat mengikuti program yang sudah bisa dikonversi menjadi 20 SKS ini adik-adik bisa fokus nih ke dalam program itu saja gitu nah kalau misalkan biasanya ada pertanyaan lanjutan nih kan haknya mahasiswa itu sampai dengan 24 SKS gitu ya masa rugi nih 4 SKS-nya lah yang paling maksimal memungkinkan ada 4 SKS tadi yang masih bisa ditempuh tapi 20 SKS-nya itu concern untuk bisa mengikuti program ini demikian Pak baik baik Pak Adan mau menambahkan Pak iya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nila jadi penekanannya adalah agar mahasiswa sendiri bisa fokus gitu kalau enggak kan jadinya beban SKS-nya lebih banyak lagi ya kalau dia mengikuti di program ini karena desain dari program UMKR pada program tinggi pelaksanaan itu diminta untuk bisa melakukan penyitaran sepanjang 20 SKS jadi kita bisa bayangkan betapa masifnya pembelajaran di sana kalau umpamanya ditambah lagi dengan load anggaplah mungkin walaupun itu 12 SKS atau berapapun itu tentunya akan menjadi kelabakan mahasiswanya sehingga nanti akhirnya enggak bisa dapat dua-duanya seperti itu sih berarti memang maunya kita fokus ya sehingga SKS yang dikonversi cukup besar 20 SKS dan mahasiswa tidak berhenti kuliah ya Bu Nila tapi tidak mengambil mata kuliah tidak mengambil mata kuliah di semester tersebut karena fokus ke program UMK itu berarti mahasiswa yang semester 2 mengikuti program ini untuk rekognisi ke semester 3 nah untuk Pak Abibulo mungkin Bu Nila seperti tidak bisa ya Bu karena kan kita diganjil ya UMK ini baru jalan di semester ganjil Pak Abibulo semester 3 ya jadi sekarang boleh sekarang boleh daftar akun ya Pak Adrian ya kalau nanti September baru semester 3 berarti sekarang boleh buat akun ikutnya di semester 3 nanti gitu ya Pak Adrian ya betul jadi memang kan baru di perkomunikan untuk semester ganjil ya jadi otomatis nanti daftar dari sekarang untuk nanti mengikutinya di semester 3 ya baik Agustus atau September baik terima kasih saya sekarang berlanjut ke di raise hand ada Pak Supriyono dari UMK Pak Supriyono boleh Pak apakah bisa bergabungan dengan kami di sini Pak Supriyono terima kasih terima kasih terima kasih Bu Nover Inji gini berarti untuk pendanaan itu semacam untuk kucing ya Bu ya mulai dari pelatihan terus sampai mungkin pendampingan dan konsultasi gitu Inji Inji betul Pak Supriyono jadi memang pembiayaan ini diperuntukkan untuk perguan tinggi di dalam pengelolaan program demikian Pak di konsep kursi di dalam kebetulan kan di tempat kami dari tahun 2016 sudah ada inkubator bisnis dan memang mungkin ada beberapa mahasiswa kami yang sudah lulus di inkubasinya itu jadi beberapa perusahaan ataupun mungkin di masih taruhnya UMKM apakah hal seperti itu bisa disebut sebagai sebuah prestasi dari inkubator bisnisnya iya Pak tentunya nanti diceritakan saja Pak jadi prestasi selain prestasi tingkat regional nasional kemudian berapa jumlah UMK gitu ya UMK itu muria hudus ya Pak ya di dalam menelorkan atau menghasilkan wirausaha-wira usaha muda ini silahkan disampaikan saja karena ini merupakan satu bentuk portfolio dalam pengembangan wirausaha yang ada di kampus gitu Pak nah oke izin menutup sebelum kembali ke Mbak Clarissa sebagai MC kita mungkin saya akan pantun oke saya menyampaikan pantun Bapak Ibu sarapan pagi makan gulai setelah makan pergi menabung Bapak Ibu UMK 2023 telah dimulai mari kita semuanya bergabung saya novel saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekali pantunnya ya baik boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk diskusi yang luar biasa pada pagi hari ini oleh Ibu Nila dan Bapak Adrian tak lupa juga untuk moderator kita yang sangat handal Ibu Pasnovel Larasati baik tentu saja pengetahuan tentang program wirausaha merdeka tahun ini sudah sangat banyak ya setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu Narasumber kita hari ini yaitu dengan adanya tiga tahapan pembelajaran pre-immersion immersion dan post-immersion dan juga setiap tahapan memiliki output yang wajib tercapai yaitu entrepreneurial mindset entrepreneurial attitude entrepreneurial skill entrepreneurial self efficacy and entrepreneurial intention selain itu benefit yang didapatkan mahasiswa adalah bekal pengetahuan dan kesiapan dalam merwira usaha yang diberikan oleh universitas pelaksana dan para mentor dengan harapan menyiapkan mereka untuk berkompetisi dalam mendapatkan modal usaha dari para investor seperti beberapa mahasiswa alumni WMK tahun 2022 yang lalu yang mendapatkan attention dari publik seperti diliput oleh INews dan berkesempatan dalam mengikuti pameran usaha di G20 selain itu telah disampaikan juga bagaimana kaitan program UMK dengan pengembangan kompetensi akademik serta karir mahasiswa di masa depan untuk memberantas jumlah pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan dan dalam merwira usaha demi menyongsong negara Indonesia menjadi lebih baik menuju satu abad kementerikan Indonesia di tahun 2045 nanti di dalam chatbook sudah kami kirimkan absensinya dan saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya baik sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh narasumber kita pada hari ini tamu undangan dan tentu saja para hadirin yang luar biasa antusiasnya ada 290-an peserta hari ini audiens baik mohon maaf juga kepada Bapak dan Ibu yang pertamanya Ania masih belum terjawab karena adanya keterbatasan waktu saya ingin mengakhiri rangkaian acara sosialisasi program Wira Usaha Merdeka 2023 pada hari ini nama saya saya Clarissa Aditya mengwakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama berlangsungnya acara akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 om salam Wira Usaha Wira Usaha Merdeka merupakan salah satu program kampus merdeka yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia spesial bagi para mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia Wira Usaha Wira Usaha Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program-program Wira Usaha Unggulan dari Perguruan Tinggi Pelaksana di Indonesia Perguruan Tinggi Pelaksana memiliki program pembelajaran kewirausahaan terbaik dan akan membimbing adik-adik mahasiswa menjalani pembelajaran Wira Usaha selama satu semester dengan didampingi oleh para mentor praktisi dan akademisi di Indonesia keunggulan dari program ini adalah mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program bimbingan kewirausahaan terbaik dari perguruan tinggi pelaksana yang paling sesuai dengan pengembangan kompetensi yang ingin ditingkatkan dalam bidang kewirausahaan mahasiswa ini juga akan mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas untuk mengembangkan ilmu khususnya di bidang kewirausahaan mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman praktis pembekalan mindset dan juga kompetensi dan mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya yang mereka mereka adalah sama-sama dalam program kewirausahaan merdeka juga mendapatkan pengalaman praktis dalam kewirausahaan karena banyak praktisi-praktisi bisnis yang berkolaborasi dan juga mahasiswa bisa mengikuti pola-pola yang ada yang sudah dilakukan oleh praktisi-praktisi tersebut kemudian meningkatkan kompetensi dan daya kerja mahasiswa pada saat di luar kelas akuntum ataupun mulai berwirausaha dengan modal ilmu wirausaha yang sudah adik-adik dapatkan ada empat hal entrepreneur basic skill yaitu pengetahuan dasar terkait bisnis dan pengetahuan teknis mendalam sesuai bidang bisnisnya untuk dilakukan validasi validasi apa? validasi idenya validasi prototipnya dan juga validasi pasar penguatan pola pikir dan motivasi dalam memulai bisnis dan menghadapi kegagalan kemudian selanjutnya adalah mentorship disini adik-adik akan ketemu mentor ketemu orang yang siap membantu untuk memberikan bimbingan baik dalam menemukan ide melakukan validasi dari produk ataupun pasarnya dan tidak kalah penting adalah network adik-adik akan ketemu jaringan-jaringan mentor jaringan-jaringan mitra industri jaringan dosen yang siap membimbing Anda dan juga jaringan-jaringan mahasiswa wira usaha yang ada di Indonesia kemudian adik-adik juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan venture capital kemudian ada investor yang siap mendanai bisnis Anda jika memang bisnis Anda layak launching di pasaran dan adik-adik akan merasakan benar-benar konsen belajar wira usaha satu semester penuh adik-adik mahasiswa siapa sih yang bisa mengikuti program ini mahasiswa dari perguruan tinggi akademik maupun vokasi dari jenjang D2 D3 D4 S1 bahkan di program pasca sarjana S2 dan S3 boleh mengikuti program ini kemudian selain tadi ada persyaratan yaitu mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan terhadap dunia usaha dan memiliki mimpi serta cita-cita dan tekat yang kuat untuk menjadi seorang pengusaha jangan biarkan ilmu itu tidak dimanfaatkan dengan baik mahasiswa ini sudah belajar banyak berbagai hal tentang wirausahaan baik sikapnya mental kebiasaan yang lebih positif silahkan itu dilakukan sehari-hari agar bisa mencerminkan bahwa Anda seorang wirausaha yang kompetitif dan handal selamat menikmati